Intro Salam sejahtera, berdraza, 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 berdraza... Memasuki minggu kelima kita akan kembali ke Ibadah Meskipun di rumah kita masih masuk Tetapi kita yakin bahwa Tuhan berkenaan hadir di teman ibadah kita dan siap menjuangkan berkatnya bagi kita tapi sebelum kita berkampir dengan Tuhan pada sore hari ini mari kita kasih satu pujian Tuhan Kau lah pengharapannya Kau tetap bersama-sama Tuhan Kau lah pengharapanku Kupercaya hanya kepadamu Yesus Kau lah Perlindunganku Engkau yang selalu Kupuji Dapatkan Tuhan Tuhan Kau lah pengharapanku Kupercaya hanya kepadamu Yesus Kau lah Perlindunganku Engkau yang selalu Berpuji Dapatkan bersama-sama Mulutku Keputamu Dengan pujian Keputamu Ya Yesus Tuhan Sepanjang hari Keputamu Menghormatkan Keputamu Ya Allah Keputamu 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 Dengan kursi yang berpadamu, Ya Yesus Tuhan Setelah itu beri penghormatan kepadamu, Ya Alam Bulut-bulut perut, bulut-bulut bangun Dengan kursi yang berpadamu, Ya Yesus Tuhan Setelah itu beri penghormatan kepadamu, Ya Alam Kepadamu, Kepadamu, Ya Alam Kepadamu, Ya Alam Kepadamu, Ya Alam Kepadamu, Ya Alam Kepadamu, Kepadamu, Ya Alam Kepadamu, Yang Pusat Kami Harapkannya Kepadamu Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kembali kepada kami saat ini Tuhan Bila kami beri kepada diri rumah kami masing-masing Tetapi kami melihat ini sebelumnya mengalami hadirat nyata di tengah tanah kepadamu Kami siap berjumpa Seorang pribadi dengan engkau Lebih daripada itu Engkau mencurahkan berkat-berkatmu Atas kami semuanya Terima kasih Tuhan Awal pertengahan sampai akhirnya Dibadah ini Jangan kita kehormatan Kemuliaan Namaku Haleluya Ya salam Jemaah Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Mari kita Akan Membahkan berpahaman Tuhan Belajar berpahaman bersama-sama Berpahaman Tuhan Dengan topik pentingnya Proses Pentingnya proses Yang terambil di dalam Kitabin ini Pasal 1 Ayat 3 sampai 14 Akan saya bacakan berpahaman Tuhan Pada saat ini Bipin 1 Ayat 3 sampai 24 Aku mengucapkan syukur dan doa Aku mengucap syukur kepada Allahmu Setiap kali aku mengiakkanmu Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semuanya Aku selalu berdoa dengan suka cerita Aku mengucap syukur kepada Allahmu Tanah persekutuanmu Dalam berita kecil Mulai dari hari pertama sampai sekarang ini Akan hari yang aku yakin sepenuhnya Yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik diantara kamu Akan meneruskannya sampai pada akhirnya Pada hari Kristus Yesus Memang setelah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semuanya Sebab kamu ada di dalam hatiku Oleh karena kamu semua turut mendapat bahagian Dalam kasih karunya yang diberikan kepadaku Baik pada waktu aku di penjalankan Maupun pada waktu aku membela dan menegukan berita kecil Sebab Allahmu adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus Merindukan kamu sekalian Dan inilah doa Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan Yang benar dan dalam segala pengertian Dan kamu dapat memilih Apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercakap menjalankan Dalam Kristus Benuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus Untuk memuliakan dan memuji Allah Kesaksian Paulus dalam penjara ayat 12 Aku mengendaki saudara-saudara Supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini Justru telah menyebabkan kemajuan kunci Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain Kalau aku di penjalankan karena Kristus Dan kebanyakan saudara dan Tuhan Telah menunjukkan percayaan karena pemenjaraanku Untuk bertambah berani Berkata-kata tentang firman Allah Dengan tidak tahu Demikian berbacaan firman Tuhan Bapak yang dikasih dalam Tuhan Pentingnya proses Bapak ibu ciri makhluk hidup yang normal pasti mengalami proses Proses itu adalah sarangan untuk menuju pertumbuhan Proses juga adalah sarangan untuk melihat bagaimana kuatah sebuah benda Ataupun juga makhluk hidup Contoh yang kecil, contoh yang konkret Biji manda atau biji kelapa Kalau bapak ini, bapak ibu lihat Seperti yang tidak berat-berat Kita mungkin menyepelkan Tetapi di dalamnya Ada satu potensi Ada gen yang begitu luar biasa Yakni potensi untuk bertumbuh Menjadi pohon yang besar Dan kuat Bapak ibu Bapak ibu yang dikasih dalam Tuhan Minggu yang lalu Kita Belajar tentang pribadi Tuhan Yesus Yang begitu luar biasa Menang di saat pencoba justru Di saat dia Setelah usai Mengakhir kuasa Empat puluh hari Empat puluh maaf Pencoba yang meliputi tubuh jiwa dan roh Tetapi Yesus Bisa mengalahkan pencoba itu Dengan gila-gila Bukan karena kekuatannya Bukan karena dia Mengerahkan bala tetang di surga Juga bukan karena otoritasnya Sebagai anak Tetapi dia Memiliki kemerangan Karena dia selalu Mengundangkan Dan memutip Berhormat Tuhan Tapi biar terhadap Tuhan Apabila Yesus mengalami Pujian Dan pencoba Sebagai proses Bagaimana Pujian umat manusia Maka Orang percaya Gimana pun juga Akan mengalami Yang namanya Proses Proses Ada soalanan Untuk menunjukkan Kualitas hidup Orang percaya Atau Apakah bertumbuh Ke arah Kristus Atau Sebaliknya Rasul-Rakus Di dalam bacaan kita Hari ini Juga mengalami Berbagai-bagai proses Yang begitu Luar biasa Tetapi Semuanya itu Bisa dilalui Dengan Sangat Baik Kenapa Karena satu Kenyakinan Yang tokoh Bapak yang terjadi Atasnya Justru Telah Menyebabkan Perkataan Pemerintah Tuhan Mengalami Kemajuan Yang begitu Luar biasa Karena itu Bapak yang terkasih Dalam Tuhan Bagaimana kita Orang-orang percaya Bisa Menjalani Proses Terima kasih Syukur Doa Kesadaran Orang percaya Tuhan itu Penuh Dengan persoalan Akan Menjadikan Yang bergantung Penuh Kepada Tuhan Dalam Menghadapi Berbagai persoalan Yang ada Terlebih Kesedaran 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 Di dasarnya Satu Keyakinan Yang tokoh Bahwa Apa yang Diperjuangkan Pasti Akan Berhasil Maka dari Itu Bapak Ibu Ketika kita Memiliki Ucapan Syukur Dan Itu Akan Memindahkan Diri Dari Rasa Apa Dari Rasa Butuh Asa Kecil Ngedul Sungut Sungut Dan Sekaranya Kehidupan Rasul Malus Bapak Ibu Penuh Dimarai Dengan Lingku-lingku Yang begitu Luar biasa Pergurutan Hidup Yang begitu Luar biasa Sampai Akhirnya Masuk Di dalam Pecahan Bapak Ibu Bisa Membukan Di dalam 2 Korintus Masa 4 Ayat Lata Mungkin Mbak Kita bisa Minta Tolong 2 Korintus Pasal 4 Mulai dari Ayat 8 Ini menjelaskan Betapa Selama Rasul Panglis itu Dalam Segala Hal Kami Ditinggas Namun Tidak Tercepit Kami Habis Akal Namun Tidak Putus Asal Kami Di Ayah Namun Tidak Ditinggalkan Sendirian Kami Dilepaskan Namun Kami Tetap Kuat Kami Senang Biasa Membawa Kematian Yesus Di dalam Tubuh Kami Supaya Kematian Yesus Juga Menjadi Nyata Di dalam Tubuh Kami Sebab kami Yang masih Hidup Ini Terus Menerus Diserahkan Kepada Mau Karena Yesus Supaya Juga Hidup Yesus Menjadi Nyata Di dalam Tubuh Kami Yang Fan Tengit Baca Terus Begitu Luar Biasanya Seorang Rasul Paulus Menjadi Pelayan Tuhan Mengalami Persoalan Mengalami Berbagai Macam Proses yang begitu luar biasa, manus demikian Bapak Ibu, paus senang biasa bisa mengalahkan itu paus bisa bertahan apa yang membuat paus bertahan, tidak lain dan tidak bukan, adalah karena ucapan syukur doa dan sukacita demikian juga seharusnya berlaku bagi setiap orang percaya untuk selama apa, mengucap syukur dalam doa dan sukacita di dalam 1.3.5.18 Tuhan mengatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal karena itu ada yang dikendalikan di dalam Kristus jadi Tuhan di dalam segala apapun juga baik, keadaan baik maupun dalam keadaan proses kita perlu mengucap syukur karena kita mengucap syukur Bapak Ibu, kita terhindar dari yang namanya gerutu, putus asa sumut-sumut dan sepertinya Pemaskur Daun di dalam masmur 136 disana dikatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab yang baik kawasannya untuk selama lamanya kasih sejaya jadi Bapak Ibu ketika kita menjalani proses mari kita perlu mengucap syukur di dalam doa di dalam doa dan di dalam sukacita kenapa? karena ketika ketika proses terjadi dalam hidup kita maka kualitas hidup orang berkaya akan semakin baik seperti apa yang Tuhan ingat Bapak Ibu Tuhan menerima kita apa-apa tetapi Tuhan tidak memohon kalau kita apa-apa justru ketika proses itu sedang terjadi maka Tuhan akan membawa kepada suatu proses yang lebih baik ingat juga bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal yang jelek kepada kita Yeremia sebelah 10 ayat 11 disana dikatakan eh Yeremia maaf Yeremia 29 ayat 11 disana dikatakan rancanganku adalah rancangan masa depannya penuh hilang gemi Bapak Ibu tentunya kita sebagai orang percaya merindukan mengharapkan di tengah proses terjadi sesuatu yang luar biasa yang dirancangkan Tuhan terjadi dalam hidup kita karena itu Bapak Ibu jalan setiap proses yang diberikan oleh Tuhan itu seperti sarana untuk menunjukkan bagaimana kualitas hidup kita sebagai orang orang percaya yang kedua perlunya keyakinan bahwa Tuhan akan menyempurnakan pekerjaan kita di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17 nanti aku bisa minta tolong saya Roma 16 ayat 17 ayat 17 saya dan memimpin kepada iman seperti ada terboleh orang benar akan hidup oleh iman perlunya keyakinan bahwa Tuhan akan menempurnakan pekerjaan kita di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17 nanti Paulus begitu yakin Paulus begitu yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah Injil adalah dunamisnya Allah yang sanggup menyelamatan setiap orang yang percaya pertama-tama orang dan kedua orang Yunani jadi Bapak-Ibu karena keyakinan itu Bapak-Ibu seseorang terhadap suatu hal begitu penting supaya apa karena dengan keyakinan itu Bapak-Ibu memberikan sumbangan yang besar atas apa yang sedang diperjelangkan karena ketika seseorang memiliki satu keyakinan yang dia sedang berjelang maka apapun yang jadi permasalahan akan ditercang sedikit rupa tidak akan menyerah karena satu keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dan menyempurnakan setiap pekerjaan kesulitan dan tantangan bisa diatasi dengan penuh keyakinan karena satu keyakinan kekuatan dari kuasa Tuhan, pasti akan berjalan. Dari kemenangan kepada kemenangan, lihat Joshua Joshua seorang pemuda, yang mungkin belum memiliki pengalaman yang begitu luar biasa harus memimpin bangsa Israel yang terkenal dengan perjalanan. Tidak begitu apa, begitu banyak bangsa Israel yang dipimpin oleh Joshua. Tetapi, apa yang jadi pedoman daripada kepemimpinan Joshua untuk bisa menyebrang, apa, menyebrang sungai Yurda dan sebagainya, apa Joshua? Joshua 1 yang dikatakan. Disana dikatakan, tetapi renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam supaya perjalanan berhasil dan itu akan beruntung. Jadi, Bapak Ibu, kita perlu menyati sepenuhnya, Bapak. Setiap perjuangan kita, kita perlu yang namanya penyertaan Tuhan, Bapak Ibu. Supaya, Bapak, ketika kita ada dalam suatu masa penyertaan Tuhan itu menolong kita untuk kita tetap move on di dalam perjuangan yang kita harapkan. Dan ia memiliki integritas iman yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah masalah yang begitu luar biasa. Di tengah-tengah orang yang begitu banyak untuk menjatuhkan dia, menjebak dia, tetapi dia tetap memiliki integritas iman yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, karena kita akan memperjuangkan sesuatu, kita berhenti. Kita mampu. Timur berbagai pertanyaan. Apakah bisa dikerjakan? Apakah bisa diselesaikan? Dan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang begitu mengganja, Bapak Ibu. Itu wajar. Karena kita orang yang berhenti dengan tetap batas. Tetapi, Bapak Ibu, dengan raya satu pribadi yang turut bekerja di dalam diri kita untuk mendatangkan kebaikan, maka, Bapak Ibu, kita perlu terus-terus menghidupi janji-janji Tuhan sampai akhirnya pekerjaan kita, perjuangan kita disempurnakan oleh Tuhan. Kita pilih-pilih pasal 2 yang berbiasa dikatakan, Hai saudara-saudara yang ingin kekasih, kamu senang-senang tak. Karena itu, tetap berkerjakan keselamatanmu dengan takut dan genta. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi karena dikulah sekarang waktu aku tidak hadir. Bapak Ibu, yang terima kasih dan Tuhan, kita perlu menyakiti bahwa perjuangan kita pasti menghasilkan sesuatu yang terbaik karena Allah bekerja bagi kebaikan kita. P yang ketiga. P yang ketiga adalah perlunya menambah keberanian dalam menghadapi tantangan di depan. Ayat 12 dan 14 saya baca kan. Ini berbicara tentang kesaksian Paulus dalam kejaraan. Aku mengendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara-saudara Tuhan telah berolah kepercayaan karena pemenjaraanku untuk berat bertanggungan berani berkata-kata tentang bertanggungan dengan tidak takut. Bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan manusia yang lahir memiliki berbagai macam keterbatasan sakit penyakit kecewaan putus asa dan lain-lain. Bahkan di dalam perjuang apapun juga manusia memiliki keterbatasan. Kenapa? Itu semuanya akan daripada dosa. Di dalam ayat 12-14 ini berbicara tentang kesaksian manus begitu luar biasa berbagai penderitaan penjara dia tidak tampak dia tidak jelat dia juga tidak mengurangi intensitas pelayanannya karena Paulus memiliki suatu prinsip suatu aneh suatu putus apabila saya tidak menyampaikan injin jadi Paulus meskipun di penjara mengalami penderitaan yang begitu luar biasa sebagai proses hidupnya untuk selupat dengan dia Paulus tidak pernah man Paulus tidak pernah jelat Paulus tidak takut justru dia mengucap suatu bisa karena ketika dia ada di penjara dia berjumpa dengan kepala penjara ketika dia ada di istana kaisar rumah dia bertemu dengan para kaisar sampai akhirnya kepala penjara percaya kepada Tuhan Lidia seorang penjara kainu dengan begitu larga percaya kepada Tuhan sampai akhirnya apa Bapak Ibu sampai akhirnya gereja di Filipi dibuka dan maju besar Bapak Ibu bagi kita bagi kita untuk terus memohon kekuatan dengan doa ucapan sukuh dan sukacita pada Tuhan supaya kita mampu bertahan dan bertambah berani di dalam memperjuangkan sesuatu yang baik dan berkenan karena tidak ada bertanda keberhasilan tanpa 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 tidak ada penuliaan tanpa penderitaan proses yang dijalani akan menentukan kualitas hasil dari setiap perjuangan hidup kita karena itu Pak Ayah ayat 12 tadi mengatakan aku mengenagi saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atas justru telah menyebabkan kemajuan izin ingat kata justru itu itu memberikan arti titik tolak atau titik baik menuju kepada hal-hal yang baik yang tidak mungkin menjadi mungkin yang tidak ada menjadi karena Tuhan itu seringkan menggunakan berbagai macam keadaan berbagai macam persoan berbagai macam penderitaan yang datang sini berkat untuk supaya kita diproses oleh Tuhan untuk menuju kepada keadaan yang baik dan memulihakan Tuhan contoh contoh yang ada seorang anak kecil hanya membawa lima roti dan Tuhan diberhadapan kepada lima ribu orang lebih tetapi Tuhan yang tidak mungkin menjadi mungkin yang tidak ada menjadi ada dan pada agar apa 5 ribu orang lagi makan dengan penyak belum anak anak bahkan sisa 12 bangun satu hari satu semalam malam petrus seorang yang ahli di dalam menangkapkan tidak dapat apapun juga hari itu yang menyedihkan bagi seorang yang bernama petrus seorang ahli menangkapkan tetapi tidak dapat apapun bagi menjelang siap keadaan tidak dapat dibalai oleh Tuhan lalu petrus mengikuti instruksi daripada tebarkan jalan apa yang terjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin yang tidak menangkap menjadi menangkap ikan begitu banyak empat hari lasarus sudah berada dalam kubur sudah berbau tetapi ketika Yesus batang apa yang terjadi yang tidak mungkin yang terjadi mungkin yang mati menjadi hidup tebal karena Yesus memakir lasarus kemari yang terjadi lasarus berakhir dari kemari terakhir dari pembahasan kita Paulus dan Silas ketika dipejar di Roma mengalami pelegu yang begitu luar biasa mengalami kepengahuan yang begitu luar biasa udara susah untuk bernafas tetapi malam-malam itu Silas dan Paulus bernyanyi mengungsi menyembahkan semacam rasa sungguh apa yang terjadi yang tidak mungkin menjadi mungkin yang tadinya terbeleku menjadi bebas lepas dan Paulus bisa lepas bebas dari berleku terseru terseru kalau biasa orang orang yang di penjara mungkin orang-orang sekarang menarik begitu rupa orang yang berpenjara saja belum sambung lain tetapi tetapi Paulus dan Silas tidak menarik karena dia menyakini bahwa Tuhan akan mengerjakan yang terbaik dalam hidupnya walaupun dia di penjara dia bisa berjubah dengan kepala penjara dan apabila kepala penjara tertumbuk sungguh di kaki Paulus dan Silas lalu pada akhirnya kepala penjara itu percaya kepada Tuhan bagaimana terkasih dalam Tuhan kami kita perlu menambah keberanian di dalam mengalami tantangan apapun juga sebab kita tahu waktu Tuhan masih bekerja masa ini dan masa yang akan datang masa yang akan datang Tuhan masih bekerja sampai saat ini sampai masa yang akan datang untuk mendatangkan kebaikan dari orang-orang yang percaya kepada rencana kepada setiap proses yang diberikan kepada kita semuanya jalani dengan baik Bapak Ibu yang terjadi Tuhan Tuhan tidak pernah berjanji selalu memberikan kemudahan dan kelancaran dalam hidup kita lebih-lebih ketika kita melihat begitu banyak berita-berita tentang COVID-19 yang begitu menggetar tetapi percayalah Tuhan akan senantiasa menolong mencertai dan turut bekerja untuk mendatangkan bagi kita karena itu Bapak Ibu jalani semua proses dengan baik supaya yang terbaik terjadi dalam hidup kita hanya dengan ucapan sungguh doa dan sungguh cinta hanya dengan keyakinan yang kuat karena Tuhan yang akan menyempurnakan dan perlunya menambah keberanian menghadapi tantangan maka proses itu akan dijalani dengan baik sampai kita mengerti semua maksud dan rencana Tuhan atas sujud kita Tuhan berhati kita semua Shalom Mari untuk mengakhiri Bapak kita campur pujian Bermanu Berkatakan Beserta Terima kasih Bukankah kau bersertaku Apaku, aku, dan jiwaku Takkanmu, Tuhan selalu ku nampilkan Di setiap langkah ku percaya Tuhan selalu ku nampilkan Di setiap langkah ku tak menyerah Kau terjuangkan dan melindungkan Tuhan selalu ku nampilkan 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 Di setiap langkah ku percaya Tuhan selalu ku nampilkan Tuhan selalu ku nampilkan Tuhan selalu ku nampilkan Tuhan selalu ku nampilkan Terima kasih. 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 Shalom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.